Halo Sobat Main Bertiga, apa kabar Wakanda? Apakah masih ruwet? Kembali lagi kami hadir dengan video baru, yang menemani hari kalian yang gabut. Diceritakan dalam film ini, ada orang tua yang single parent, seorang ibu tiri dan seorang anak gadisnya. Ketenangan harinya terusik oleh seorang laki-laki engasan, adik dari suaminya. Lalu, bagaimana cerita mereka? Yuk kita simak. Tapi, sebelum memulai, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Tarik kolor kalian, dan siapkan cemilan. Teh Kikrot Di suatu hari yang cerah, di sebuah rumah, yang didiami oleh dua orang, seorang ibu dan anak gadis. Di sini mereka kedatangan tamu jauh, yaitu adik dari suaminya, yang bernama Celeng. Dia menginap beberapa hari di rumah ini, dia terlihat memasuki kamar. Entah apa maksudnya, perilakunya aneh, mencari-cari tahu entah itu apa. Melihat-lihat sekitar kamar, dia menciumi baju-baju yang bekas pakai yang menggantung. Mengacak kasur, meniduri, menciumi bantal, dasar orang gila. Lalu, dia terlihat ingin menggeratak barang-barang, membuka lemari pakaian, yang isinya celana dalam. Diambil dan diendusnya itu celana dalam, wangi semerbak. Lalu, terdengar suara langkah kaki di luar, membuat dia buru-buru memasukkan kembali celana dalam yang dipegangnya. Ternyata yang datang adalah si anak gadis cantik, yang bernama, Putin. Putin, dia kaget, kenapa ada si celeng di kamarnya. Celeng bilang cuma ingin melihat-lihat kamarnya yang bagus. Putin geli, dekat-dekat dengan celeng, takut di apa-apaan, dan dia mengusirnya untuk keluar kamar. Setelah keluar dari kamar, di sini, celeng merogoh kantongnya. Dia akan mengambil sesuatu. Dalam pikirannya terbayang, tentang apa yang nanti akan dia lakukannya. Tampak sebuah botol, tapi botol apakah itu? Mimin juga gak ngerti. Beberapa jam kemudian, di sebuah ruangan tengah dalam rumah itu, tampak ada dua orang wanita. Mereka sepertinya sedang asik. Di sini, Putin bersama ibunya, yang bernama Siroh, seorang ibu yang cantik dan mengemaskan. Tampaknya Siri sedang menemani Putin belajar, mengerjakan soal-soal pelajaran sekolahnya. Sesekali mereka berdua bercanda, di sini, Putin kesulitan dalam mata pelajarannya. Untuk itu dia meminta ibunya, untuk mengajarkan pelajaran yang dia tidak mengerti. Ayahnya Putin, kebetulan sedang tidak ada di rumah, karena ada tugas dinas di luar kota, sebulan lamanya. Untuk itu, ayahnya meminta adiknya yang kaya kampret untuk datang, untuk menjaga mereka, karena di rumah tidak ada sosok laki-laki. Melihat para Putin dan Siroh, Mimin jadi gemes dah. Dua-duanya cakep amat. Apakah kalian tertarik juga? Sayangnya Mimin gak punya nomor watapsnya. Lalu tidak lama kemudian, pintu terbuka, terlihat Celeng masuk, dan langsung duduk di situ, cengar-cengir, kaya orang benar. Dia ikutan gabung, mencoba untuk ramah, menanyakan beberapa pertanyaan kepada Putin, hanya sekedar untuk basa-basi. Tidak ada yang janggal dari kelakuan Celeng, semua biasa-biasa saja. Di sini, Putin bidelis mukanya Celeng, yang kaya serbet warteg, ngerusak pemandangan saja. Celeng mulai mencoba akrab dengan Putin, ingin mengusap kepalanya, tapi Putin gak mau, geli, bikin bad mood, lalu mereka meneruskan obrolan. Di sini Celeng sedikit kecewa, karena Putin terlihat tidak suka dengan dia. Lalu, Celeng pun izin keluar, pengen masuk ke kamar, dan ternyata, dia malah masuk ke kamarnya Putin. Kembali dia membuka laci pakaian dalamnya Putin, lalu dia pun mengambilnya. Di sini, dia memberikan sesuatu ke kancutnya Putin, yang ternyata itu adalah, obat perangsang, anjay. Jadi kalau kancutnya dipakai, nanti Putin bisa auto-engas, dan kali udah engas nanti Celeng bisa menganu-anukan Putin, idih kampret. Lalu, setelah beberapa lama, Siro hendak ke kamar Putin. Dari perasaannya, ada yang tidak beres sama si Celeng. Diam-diam dia mencari Celeng, Siro masuk ke kamar Putin, dan ternyata, Siro mendapati Celeng sedang di kamar Putin. Sontak Celeng kaget, Siro melihat ada gelagat yang tidak baik dengan Celeng, dan terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Di belakang badannya, Celeng bilang gak ngapa-ngapain. Lalu, Siro pun memaksa Celeng, meminta benda apa yang dia sembunyikan, memaksa terus. Dan akhirnya, dia mendapati kancut Putin. Siro marah kenapa kancut Putin dipegangnya. Lu mau ngapain Celeng? Gua hantem juga lu, gitu kata Siro. Karena sudah terlanjur ketahuan, dan pentilnya Celeng udah minta jajan. Lalu Celeng pun menergap Siro, yang dari tadi tubuhnya bikin Celeng nyut-nyutan, gak kuat menahan hasrat untuk bercinta. Satu jam, Siro digenjot Celeng, hingga kelojotan, lemes, tak berdaya, dengkul serasa mau copot. Dan film selesai, tamat. Terima kasih telah menonton!